Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Eni Meri Heidija, Amanda Alia Putri, Cinda Ahdia Maulani, Muhammad Seanda Finendra, dan Selaratna Pratiwi akan membahas mengenai peran dan perjuangan tokoh nasional serta daerah. Kami akan membahas mengenai Insinyur Soekarno dan juga Sultan Agang Tirta Yasa. Pengenalan tokoh Insinyur Soekarno Sebelum kita masuk ke paranda di Presiden Pertama Indonesia yakni Bapak Insinyur Soekarno Mari kita telisik terlebih dahulu mengenai perjalanan hidupnya berdasarkan timestamp yang telah membuat kami buat. Insinyur Soekarno yang memiliki nama asli Kusno Sosrodi Harjo lahir di Surabaya tempatnya pada tanggal 6 Juni 1901 pada saat Fajat terbit. Beliau tumbuh dalam keluarga miskin makanannya sangat sederhana yakni berupa ubi kayu atau jagung tumbuk. Di usia 11 tahun, Bung Karno terkena penyakit tifus, desenteri, dan malaria secara berturut-turut sehingga dirinya berganti nama dari Kusno menjadi Soekarno. Di usia ke-14 tahun, tepatnya tahun 1915, Soekarno bersekolah di HBS Huyar Burger School yang ada di Surabaya. Beliau merupakan pribumi satu-satunya yang bersekolah di tempat tersebut. Setelah tamat bersekolah di HBS, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan sahabat dari ayah Soekarno. Dari sanalah, Soekarno kenal dengan dunia perjuangan yang membuatnya menjadi pejuang sejati yang kemudian membilang kembarikan Indonesia. Di usia 20 tahun, tepatnya tahun 1921, Soekarno berkuliah di THS yang sekarang disebut ITB di Bandung. Usia 25 tahun, Bung Karno tamat kuliah dengan gelar insinyur. Di usianya yang ke-26 tahun, tepatnya di tahun 1927, beliau merumuskan ajaran Marhaniaisme Patan Nasional Indonesia dengan tujuan Indonesia Merdeka. Di usianya yang ke-20 tahun, di 1929, beliau ditangkap dan dipencara di Banci di Bandung. Di usia ke-29 tahun, beliau dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung membuat Pleido Indonesia menggugat. Kemudian di usia ke-30 tahun, di tahun 1931, Soekarno bebas dari penjara, menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. Di usia ke-31 tahun, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Di usianya yang ke-30 tahun, Soekarno dipenjara kembali dan diasingkan ke Pulau Endef Forest. Di usia ke-37 tahun, tepatnya 1938, beliau dipindahkan ke Bung Kulu. Kemudian Perang Dunia II pecah pada tahun 1939. Kala itu, Isinyur Soekarno sudah berumur 38 tahun. Perang Dunia II tersebut berlangsung di Indonesia sampai pada tahun 1945, di mana Indonesia telah menyatakan bahwa telah merdeka. Di usia 41 tahun, di tahun 1942, Soekarno kembali bebas dari penjara dan Jepang pun mulai menjajah. Di usianya yang ke-44 tahun, Soekarno merebutkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Naskah Proklamasi. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia mendengar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dari sinilah, kekosongan kekuasaan di Indonesia terjadi. Kaum muda pun merasa segera ingin menyatakan keberakan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno bersama Bung Hatta diculik oleh kaum pemuda dari organisasi PETA ke Rengas Dengklok. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus, Bung Karno bersama Bung Hatta telah kembali, lalu segeralah mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Satu hari kemudian, pada tanggal 18 Agustus, Bung Karno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia melalui sidang PPKI. Di usianya yang ke-47 tahun, Bung Karno memerintakan untuk merebut kembali Madiun dari PKI. Di usianya yang ke-59 tahun, tepatnya 1960, pada tanggal 30 September, Isinyur Soekarno membesarkan rumusan Pancasila di sidang PBB New York. Di usianya yang ke-64 tahun, tepatnya pada tanggal 30 September 1965, Bung Karno mendapat kabar terbentuknya suatu organisasi bernama PKI dan wafatnya para jenderal yang telah terbunuh oleh PKI. Di usianya yang ke-65 tahun, pada tanggal 11 Maret 1966, Isinyur Soekarno memberikan mandat ke Soeharto menjamin tentang bom jalannya pemerintahan. Di usia ke-65 tahun, pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Isinyur Soekarno turun tahta yang kemudian digantikan oleh Soeharto. Pada tanggal 27 Juni 1970, Isinyur Soekarno menghempuskan nafas terakhirnya di Jakarta, Indonesia. Ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan masih bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazah beliau dikeburkan di Belitar dan sampai saat ini menjadi ikon Belitar. Tiap tahun, jutaan wisatawan kerap mengunjungi baik dari dalam maupun luar negeri, apalagi saat ada hal Bung Karno. Setelah kita menelisik tentang perjalanan hidup dari Isinyur Soekarno, sekarang kita akan menelisik perjalanan hidup dari Sultan Agang Tetayasa. Sultan Agang Tetayasa, ia dikenal sebagai Raja Kesultanan Banten yang terkenal dengan sejarahnya. Perjuangan Sultan Agang Tetayasa melawan Belanda di Serang, Banten membuat beliau diberi gelar pahalaman nasional oleh pemerintah Indonesia. Sultan Agang Tetayasa lahir dengan nama Pangeran Surya. Beliau lahir pada tahun 1631 di Kesultanan Banten. Ia merupakan putra dari Sultan Abu Alma Ali, Ahmad Kanari, dan Ratu Marta Kusuma. Pangeran Surya memiliki empat saudara kandung, yaitu Ratu Kulon, Pangeran Kilen, Pangeran Lor, dan Pangeran Arya. Selain itu, ada juga saudara-saudara yang berbeda ibu, yaitu Pangeran Wetan, Pangeran Kidul, Ratu Intan, dan Ratu Timpuruk. Sang ayah, Sultan Abu Alma Ali, Ahmad Kanari, menjabat sebagai Sultan Muda selama periode 1640-1650. Namun, belum sempat naik tahta, ternyata ayah Pangeran Surya ditakdirkan untuk segera menghadapi lahir. Selanjutnya, Pangeran Surya akhirnya dinobatkan sang kakek, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir untuk menggantikan ayahnya menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati. 10 Maret 1651, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir meninggal. Dengan demikian, Maka Pangeran Adipati dinobatkan sebagai Sultan Banten ke-6 dan diberi gelar Sultan Abu Al-Fat Abdul Fatah. Sultan Abu Al-Fatah memiliki tiga orang istri. Nama istri pertama tak dituliskan dalam sejarah, sedangkan istri kedua dan ketiga yang dinikahi setelah sang istri pertama meninggal. Masing-masing bernamanya Ayu Ratu Gede dan Ratu Nengah. Sultan Abu Al-Fat Abdul Fatah juga dikenal rakyatnya dengan julukan Sultan Ageng atau yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti Sultan Besar. Saat menghadapi konflik dengan Belanda, Sultan Abu Al-Fat Abdul Fatah mendirikan sebuah istana baru yang tangguh untuk berjaga-jaga menghadapi serangan Belanda. Istana baru yang dibangun sang Sultan terletak di Dusun Tirta Yasa yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Serang. Sejak istana yang baru sudah jadi, Sultan Abu Al-Fat Abdul Fatah lebih memilih tinggal Tirta Yasa daripada di Kesultanan Surawasawan. Jadilah sang Sultan mendapatkan gelar dari Sultan Ageng Tirta Yasa dari rakyatnya. Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Sangiran Purbaya, Belanda ikut campur dengan bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirta Yasa. Saat Tirta Yasa mengepung pasukan Sultan Haji di Surawasawan, Belanda membantu Sultan Haji dengan menginginkan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Teg dan Sain Martin. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap oleh Belanda karena Sultan Haji menjebak Sultan Ageng Tirta Yasa untuk kembali ke istana Surawasawan dan dipenjarakan di Jakarta. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di komplek pemakaman Raja-Raja Banten di sebelah utara Masjid Agung Banten. Atas jasa-jasanya pada negara, Sultan Ageng Tirta Yasa diberi gelar Pahlawan Nasional pada 1 Agustus 1970. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.